Karena dokumen visa belum tuntas, sebanyak 173 calon jemaah haji asal kediri terpaksa berbeda dengan calon jemaah haji lainnya yang sudah memiliki dokumen lengkap. Sebanyak 173 calon haji asal kediri yang tergabung dalam kloter 1, 2, dan 3 ini ditempatkan di ruang terpisah di asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah proses pendataan dokumen, terutama paspor dan visa haji, selama tiba di asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Awalnya 173 calon jemaah haji yang belum memiliki visa, rencananya tidak diikutkan dalam rombongan kloter. Namun mereka menolak dan memutuskan untuk berangkat bersama rombongan 3 kloter ke asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH diminta untuk tetap bersabar dan tetap mengikuti prosedur. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji. Belum tahu. Pihak PPIH Embarkasi Surabaya membantah jika 173 calon jemaah haji asal kediri belum memiliki visa. PPIH memastikan bahwa para calon jemaah haji ini dipastikan tetap berangkat ke Tanah Suci. Sesuai prosedur, visa haji akan dibagikan saat calon jemaah haji merada di asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pihak panitia penyelenggara. Pihak panitia penyelenggara. Pihak panitia penyelenggara. Tahun ini PPIH Embarkasi Surabaya akan memerangkatkan 36.640 calon jemaah haji. Secara total jumlah calon jemaah haji yang akan berangkat 35.000. 270 calon haji asal Jawa Timur, 670 calon jemaah haji asal Bali, dan 700 calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur.